Apa sih pentingnya investasi itu dan apa investasi terbaik? Survei di Negara Maju menunjukkan bahwa ketika mereka berumur 65 tahun, ada 1% masyarakat di Negara Maju yang memiliki pasif income yang bisa membayar semua gaya hidupnya. Meskipun mereka tidak bekerja lagi ya, mereka memiliki bisnis yang autopilot dan hasil investasi yang sudah di compounding selama bertahun-tahun sehingga mereka bisa membayar semua gaya hidupnya dan menikmati masa pensiunnya dengan bahagia. Kemudian juga ada 4% penduduk yang hidup dengan nyaman, hidup layak dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Mereka tidak tergantung dengan anak atau saudara karena mereka sudah menyiapkan jauh-jauh hari dana untuk masa pensiun mereka. Kemudian ada juga 5% yang harus bekerja untuk hidup atau survive. Meskipun sudah tua, mereka itu harus bekerja dengan keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Kemudian ada 27% yang sudah meninggal dunia dan yang mengagetkan ternyata ada 63% itu yang hidup dari santunan orang lain. Mereka itu hidup dari santunan keluarganya. Mereka tidak memiliki tabungan dana pensiun, tidak memiliki investasi apapun karena mereka tidak menyiapkannya sejak muda. Sekarang yang harus Anda sadari adalah kondisi kelak kita di umur 65 tahun itu ditentukan dari sekarang. Itulah mengapa investasi sangat diperlukan semenjak Anda muda. Karena kegagalan dalam hidup di masa tua itu murni akibat kegagalan merencanakan di waktu saat ini. Jadi tidak ada cara lain selain berinvestasi sejak sekarang juga. Dengan berinvestasi, kita sesungguhnya sedang merencanakan dan mempersiapkan masa depan yang kaya. Pertanyaannya adalah investasi apa yang terbaik? Apakah di properti, saham, kripto, emas? Nah, menurut saya semua investasi itu pada dasarnya baik dan menguntungkan. Asalkan ya Anda belajar terlebih dahulu. Anda menguasai knowledge-nya. Anda belajar secara mendalam mengenai instrumen investasi tersebut. Jadi Anda paham mengenai knowledge-nya sebelum Anda berinvestasi. Karena yang paling penting dan utama adalah Anda harus mulai membangun kebiasaan berinvestasi. Itu di pikiran Anda, di kepala Anda, dari leher ke atas. Karena investasi ke dalam diri Anda sendiri itu merupakan investasi terbaik di dunia yang akan menghasilkan imbal balik terbesar dibandingkan dengan semua investasi lain sebelum Anda memutuskan untuk berinvestasi di instrumen tertentu. Jadi gimana guys, menurut kalian? Apakah kalian sudah berinvestasi dan berinvestasi di instrumen seperti apa? Yuk, komperol di komen. Jangan lupa kalau kalian suka dengan tayangan seperti ini. Bantu support yuk dengan subscribe, like, dan share. Agar saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video-video yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. See you in the next video.